Tidak memiliki ongkos untuk mudik, dua orang remaja di Palembang nekat melakukan aksi pembegalan. Modus pelaku dengan memesan ojek online lalu pelaku memukul korban menggunakan kayu dan mengambil ponsel milik korban. Inilah dua orang remaja di Palembang Sumatera Selatan yang melakukan pembegalan terhadap seorang ojek online. Diketahui, keduanya nekat melakukan aksi nekatnya lantaran tak memiliki ongkos untuk mudik ke kampung halaman. Modus keduanya dengan cara memesan ojek online melalui aplikasi saat menjelang sahur. Setibanya di tempat pelaku, pelaku berusaha mengalihkan pembicaraan. Pelaku lain langsung memukul korban dengan menggunakan kayu yang telah dipersiapkan. Pelaku langsung membawa ponsel korban dan kabur. Beruntung korban tidak mengalami luka serius. Langsung berteriak hingga mengundang warga sekitar untuk melakukan pengejaran. Warga akhirnya berhasil menangkap pelaku dan tak luput dari amukan warga hingga pelaku nyaris tewas. Kini kedua pelaku telah diamankan di posek ilir dua beserta barang bukti. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews, melaporkan.